Pemerintah kini mewajibkan vaksinasi tahap ketiga bagi seluruh tenaga kesehatan atau nakes yang bertugas di garda terdepan penanganan COVID-19. Namun dalam pelaksanaannya, nakes yang sudah sempat terpapar atau penyintas dikecualikan dari vaksinasi tahap ketiga. Pengecualian bagi tenaga kesehatan atau nakes yang sempat terpapar COVID-19 atau penyintas ini, lantaran sistem imun dan kekebalan tubuh nakes tersebut dianggap masih tinggi. Oleh karena itu, dosis vaksinasi bisa dialihkan ke tenaga kesehatan yang lainnya yang membutuhkan. Direktur Utame Resulik Kabupaten Buleleng diselesaikan kegiatan vaksinasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya para penyintas ini memiliki kekebalan atau imun tubuh yang masih tinggi. Jika vaksin ketiga diberikan kepada para penyintas, hal tersebut dirasa tidak efektif. SOP ini pun kini diterapkan di sebelah rumah sakit di Buleleng. Sehingga ada persamaan persepsi khusus terkait vaksinasi tahap ketiga bagi tenaga kesehatan. Ya, boleh saja sih. Tidak diharuskan, tapi boleh. Jadi semua penyintas, dimanapun saja, dia masih memiliki kekebalan yang sangat besar. Sehingga diberikan vaksin tidak efisien. Lebih baik kita berikan untuk orang lain yang memang belum terpapar dan memang belum dapat vaksin. Itu lebih hadil menurut saya. SOP kita juga begitu. Dalam screening diminta data apakah sempat terpapar, sempat menderita, terinfeksi, kemudian kapan waktunya kalau masih dalam hitungan masa kebal ya tidak perlu. Kita tidak berikan. Pemerintah pun menarikkan vaksinasi bagi tenaga kesehatan ini rampung dalam beberapa hari ke depan.